Assalamualaikum kembali lagi di channel Tomsel Gebang disini ada Samsung A04E atau modelnya itu SM-A042F ini dia untuk kasusnya itu lupa sandi ataupun pola ini sudah dicoba beberapa kali tapi tetap saja tidak berhasil jadi hal yang perlu dilakukan yaitu cuma meresetnya untuk cara meresetnya itu kan handphone ini harus keadaan mati ya jadi untuk cara merestartnya itu yang pertama tekan tombol power dengan volume bawah secara bersamaan sebelum itu untuk bagian SIM card ataupun memori harus dilepas terlebih dahulu guys karena untuk cara ini semua data yang ada di handphone pasti hilang semua ini dia jadi caranya itu seperti ini untuk bagian SIM cardnya sudah kita lepas coba kita matikan apakah ini bisa ya ini kan kalau dimatikan kan tidak bisa jadi harus tekan tombol power dengan volume bawah secara bersamaan kemudian tahan setelah HP itu merestart berpindah ke volume atas begitu ya guys sampai masuk ke recovery mode apakah ini berhasil ya Ternyata tidak berhasil guys Jadi itu cara pertama Coba aja lakukan terus menerus Sampai masuk ke recovery ya Coba kita lakukan kembali Tekan tombol power dengan volume bawah Secara bersamaan Tahan Sampai HP itu merestart Kemudian berpindah ke volume Atas Untuk volume bagian atasnya Masih kita tahan Seperti ini ya guys Jadi Bagaimana caranya bisa menampilkan Tampilan recovery model Jadi ada juga yang cara kedua Bagi teman-teman yang tetap Tidak berhasil Bagaimana cara Merestart atau matiin handphone Yaitu dengan cara Bisa juga kita siapkan Sim Yang ada Pinnya Coba kita lakukan dengan cara kedua Biar kita bisa masuk ke recovery mode Seperti ini ya Mari kita Ini di reboot dulu Tadi untuk cara pertama itu Dengan menekan Tombol kombinasi Ok Terima kasih telah menonton sebentar ya lumayan ya oke guys ini dia untuk cara keduanya itu kita siapkan kartu sim yang ada pinnya kita masukkan terlebih dahulu coba ya ini kan tidak bisa dimatikan ini kan tidak bisa dimatikan tidak bisa ya jadi untuk cara matiin handpoint itu dengan cara kita siapkan kartu sim yang ada pinnya ini dia ini dia sudah ada pinnya ya ini tidak usah kita masukkan kemudian kita tekan tombol power kemudian kita matikan itu ya cara merestart ataupun mematiin handphone ini dengan ada dua cara setelah itu ini kan sudah posisi mati boleh kita ambil kembali pada bagian sim card nya setelah itu kita langsung saja tekan tombol power dengan volume atas secara bersamaan tahan sampai handphone ini menyala kemudian tombol power nya kita lepas untuk volume bagian atas masih ditekan ya ya ini dia disini sudah masuk ke recovery mode kemudian untuk ke bawah kita tekan tombol volume bawah ini kan tidak bisa disentuh harus menekan tombol volume ya ini dia kita pilih web data atau factory reset ya jadi untuk cari ini semua data yang ada di handphone termasuk foto video dan lain sebagainya pasti kehapus termasuk kata sandinya ya ini dia kita langsung saja tekan tombol power kemudian kita pilih reset ke setelan pabrik tuh hapus total semua data pengguna ya ini dia caranya seperti ini ya ya ini dia sudah selesai setelah itu kita pilih reboot system now ya kita tunggu beberapa menit sampai prosesnya itu selesai biasanya itu setelah di reset handphone ini membutuhkan beberapa menit ya kita biarkan dulu berkah 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 lumayan biasa tadi ada tamu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai di sampai sampai berkah semoga terima selamat menikmati ya ini dia proses loadingnya selesai pasti akan menampilkan pilih bahasa jadi setelah di reset pasti akan muncul selamat datang kemudian kita langsung saja ini kan pilih bahasa indonesia mulai kemudian kita setuju semua setuju ya setuju setelah itu ini oke kita lewati ini kan tidak bisa dilewati jadi ini harus masuk ke jaringan wifi guys kita masuk dulu ke jaringan bebas mau wifi mau paket data yang penting masuk ke jaringan internet aja ya ini dia sudah masuk ke jaringan internet sekarang sedang memeriksa update untuk proses ini kemungkinan agak lumayan lama ya tergantung jaringan internetnya selamat menikmati 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 ini agak lumayan lama guys untuk menyiapkan ponselnya proses ini mungkin perlu beberapa menit wow agak lumayan lama juga ya apapak deh apapak deh kita biaran dulu aja kita biaran dulu aja ya ini dia proses penyiapan selesai ya berhubung headphone ini kan sebelumnya sebelumnya itu lupa pola ya jadi ini tidak bisa digunakan tidak bisa digunakan jadi kita gunakan itu gunakan akun google saya gitu guys jadi bagi teman-teman yang diusahakan masih inget ya akun google yang terdaftar di handphone ini nanti setelah ingat kita masukin email dengan kata sandi yang terdaftar di handphone ini setelah itu prosesnya itu akan selesai ya pasti handphone ini bisa digunakan kembali berhubung handphone ini lupa akun google jadi ini tidak bisa kita teruskan ya jadi harus kita bebas atau melewati akun google nanti ada cara cara bagaimana melewati akun google ada di link di bawah ini mungkin itu saja tutorial dari kami semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih dan sampai jumpa bye